Halo guys, kembali lagi calon, saya Naidi, dan hari ini kita akan bermain Sans SMP Season 4. Di video kali ini, kita kenapa tiba-tiba Nelson mau manggilku, dan dia berkata kita mendapatkan budak baru. Maksudku aliansi. Dan sekarang aku bakal pergi menemuinya di baseku, guys. Jadi langsung aja kita akan pergi. I hope you guys enjoy! Kalian lihat subscriber itu? Kalian lihat tanggal itu? Well, bisakah kita 1,5 juta subscriber sebelum akhir 2020? Jadi kalau misalnya kalian bisa cek apakah kalian udah subscribe atau belum, itu akan sangat-sangat membantuku. Orang-orang biasanya berpikir bahwa mereka sudah subscribe, karena mereka sering menonton suatu channel gitu, tapi sebenernya mereka belum. Jadi kalau misalnya kalian bisa cek di bawah, dan kalau misalnya tombol subscribe-nya masih merah, please subscribe, biar 100% lagi, oke? So ya, jadi maafkan aku menganggu, dan ya, enjoy the video. Eh, Naidi balik. No, 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 tanya muridmu sendiri, Pak. Mana, 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 mana. Nah, tanya muridmu sendiri, Pak. Mana dia? Gimana dia? Tadi di sini. Aku di atas. Aku di atas. Oh my god. Nih, aku mau ngobrol sama kamu, bentar. Kenapa diturunin lagi? Kita udah naik ke atas, kocap. Aku jadi anak buangan. Yaudah lah. Bentar, bentar. Aku mau tanya, kenapa kok senseiku ada di sini? Jadi gini. Nggak, kamu aja dulu. Jadi gini. Kurang-kurang mau jelasin. Yaudah, aku, aku, aku. Jadi gini, tadi Nelson manggil aku. Oh my god, satu-satu. Tadi Nelson manggil aku di sekolah. Katanya, kamu muridmu. Ya, aku. Bikin sesuatu. Kamu bikin sesuatu, tapi nggak benar kerjanya. Hah? Memang benar. Bikin apa aku? Kembali kamu live stream satu jam, kamu bilang mau bikin lampu disco dan lihat apa yang jadi. Bahkan lampu disconya nggak nyala dan tempat disconya itu nggak jadi. Eh, eh, eh. Eh, aku live stream satu jam. Itu yang salah itu cuma buat desain bangunannya. Aku nggak bisa desain bangunan, men. Nggak, tapi kata Nelson ini rusak. Eh, John, John, John. Sini dulu, John. Apa? Kamu duduk dulu di ruang tamu ini. Ruang tamu duduk. Di sini, di sini. Naid nih, peci bawah. Oke. Halo? Kenapa? Jadi gini. Kamu bilang aku, Son, aku perlu builder di Discord. Dan kamu kan bilang gitu kan? Jadi aku pakai alasan kalau misalnya senseimu itu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Supaya kita dapat budak baru. Dan dia udah tanda tanganin kontrak nih. Kalau kamu punya itu. Dia udah tanda tanganin kontrak. Kontrak apa? Supaya dia jadi budak. Kita belajar dari budak kita yang kemarin. Dia nggak bekerja budak kita yang kemarin. Oh, kita bisa tuntut kalau misalnya dia kerja. Iya itu. Makanya aku udah punya kontraknya. Jadi bilang aja salahmu. Cuman dia yang harus tanggung jawab. Jadi dia jadi budak gitu. Soalnya seorang guru tidak akan meninggalkan muridnya sendiri. Oke, oke, oke. Oke, oke. Let's go, let's go. Corazon, ini semua salahmu. Iya, jadi kamu harus tanggung jawab. Tanggung jawab. Enggak, enggak. Aku mau nanya dulu sama Naikdi. Kenapa kamu buat itu? Terus katanya nggak bisa. Tiba-tiba aku disuruh sini buat benerin dan menyalahkan kamu. Karena nggak bisa buat itu. Aku nggak bisa. Kan kamu gurunya dia. Kan kamu guruku, kamu senseiku. Aku butuh bantuan sensei. Tanggung jawab tuh atas kegagalan muridmu. Soalnya kamu ngajarin balet. Udah aku bilang jangan ngajarin main, bro. Aku masih berklik masuk kelas balet, please. Jadi pekerjaan hari ini cuman benerin itu? Iya. Oke. Ajari aku sensei. Aku tahu kamu pasti bisa sensei. Oke. Ini nyala. Ya, kok nggak bener. Kau tetap mati. Salah, 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 salah. Ya, ya. Kau kira aku udah bisa jadi anak kota, joget, dugem. Eh, eh. Eh, ayo, naik. Eh, eh. Ada pantop. Au, au. Aku sudah membenarkannya. Udah. Yeay. Anak dugem, let's go. Aku bakal nutupin ini dulu. Sini, sini, joget bang. Joget bang. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Lepas baju, lepas baju. Eh, eh, eh. Nggak, 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 nggak. Nggak lepas baju sih. Nggak, 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 nggak lepas baju sih. Jangan temenin, jangan temenin ini. Wah, kamu skillnya udah teruji. Berarti selamat, selamat. Kamu tercantum menjadi budak ofisial. Yes, Sensei, budak. Welcome. Welcome to Plank Politan. Apa itu jelek sekali namanya? Oh. Apa kamu bilang? Oh. Dia kabur. No. Nggak apa-apa, kita masih punya kontraknya. Kita masih punya kontraknya. Kita bisa nuntut dia. Ntar aku bakalan bikin rumah ke pengadilan di sini. Udah ditanda tangan nih. By Corazon Gaming. Lihat, Nof. Kalau nggak percaya. Corazon Gaming. Nama Corazon Gaming. Umur 18. JK. Just kidding. Ini nggak ada kontraknya dia jadi budak, Sen. Nggak ada tulisannya apa pun. Cemen tulisan doang kan, ih. Apa? JK itu jenis, eh. JK itu jenis kelamin, by the way. Iya. Jenis kelaminnya dia, just kidding. Di buku itu nggak ada tulisan kontrak kerja. Cuman isi biodata doang. Berarti aku nggak salah kan? Tapi kamu udah tanda tanganin. Jadi apapun isinya. Iya, iya, iya. Apapun isinya, ini adalah kontrak budakmu, oke? Apa? Kok kamu kurang ajar sekarang? Wah, parah sih. Maaf, Sensei. Durhaka, jasa guru, tiada arti. Yaudah, Sensei, Sensei. Kan ini aku bikin rumah disco, tapi gagal, ya? Lampunya sih udah bener, tapi bangunannya belum. Lihat, ini kita banyak salju di sini. Kita butuh atap, Sensei. Oke, aku nggak bisa kerja malam ini. Apa? Apa? Sensei. Aku kira aku terbang lagi, loh. Aku udah tungguin. Udah tungguin pake boy, nih. Kamu harus mengikuti perintah kami. Kami adalah pemerintah di sini, ya. Iya, Sensei. Sepertinya jabatannya sudah terbalik sekarang. Kamu kalau nggak mau ngikutin aturan kami, kamu harus ikut dengan kami. Sini. Kamu akan digantung di atas sana. Kamu mau digantung. Kamu mau digantung, ha? Hah, digantung? Iya, kalau kamu nggak ngikutin aturan di sini, kamu digantung di atas sana. Wow. Jadi lebih baik kamu pergi mulai bekerja sekarang. Di mana bahan-bahan? Ini, ini, ini. Lima blok quartz. Eh, nggak, nggak, salah, salah, salah. Ini. Itu bahannya. Maksudku kamu harus cari sendiri. Wah. Plankpolitan. Welcome. Plankpolitan. Plankpolitan. Eh, eh. Wah, gila sih. Pokoknya kamu punya jangka waktu, deadline. Berapa ya? Tiga hari? Empat hari? Besok. Besok, besok ini harus jadi. Nggak mau tahu. Besok ini harus jadi. Besok ini harus jadi, oke. Setelah satu hari kamu bayar ke kita 16 diamond. Ya, betul. Kamu udah aku invest fortune 3, itu pickaxe-nya ya. Jangan lupa, Anda. Balas budi. Iya. Oke. Pokoknya aku ingin lihat besok ini jadi. Gampang lah harusnya. Ya, oke lah. Kenapa aku nurut aja? Sudah tanda tangan. Tanda tangan. Sudah tanda tangan, Anda. Kamu punya kontraknya. Mau dipenjara, ha? Mau dipenjara. Nggak, aku takut. Aku ntar malah jadi set boy lagi kalau dipenjara. Sensei mukana saya berbully, Night D. Sensei ku tidak ada Wimbawa sekarang. Sensei, what happened to you, Sensei? Si Sensei musuh berubah. Dia semakin tua. Deadlinenya besokan. Yaudah, besok kalian sudah bakal melihat ini semua. Nggak semua. Ini doang maksudnya. Bangunan ini. Oke. Aku ngarep ini udah jadi monas. Sudah mirip bumi. Iya, klub disco. Klub disco. Bukan monas. Oh, iya, iya. Klub disco. Ini adalah landmark kita, Sen. Kita cari duit pakai ini, Sen. Oke? Iya, betul. 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 Kita bakal undang-undang lelaki-lelaki genit untuk joget di sini. I mean, lihat ya, Sen. Ini pemasukannya satu-satunya. Kita mau farming juga. Nggak ada yang butuh. Siapa yang mau beli makanan di sini? Iya, betul. Mekah tinggal farming sendiri. Nah, kita satu-satunya pemasukan adalah dengan klub disco ini, Sen. Aku nggak dibayar, tapi kalian bakal menghasilkan uang dari sini. Ini satu golden carrot. Setahun, ya. Aku lebih baik dari night-night-night-night-night-night. Ini dua golden carrot. Nggak, nggak. Ini tiga golden carrot. Nggak, nggak. Ini empat golden carrot. Ayo, semua, semua. You know what? Karena dia sensei ko, lima golden carrot. Oh, my God. Tujuh. Take it or leave it. Empat puluh dua. Eh, jangan dia. Kenapa aku dua? Punya aku ini. Gue kerja. Oke. Tapi barang-barangku di rumah. Bentar, kamu punya rumah sendiri. Nggak. Bentar, bentar, bentar. Nggak, aku udah kasih kosan ke dia, we. Kamu belum tahu apa night? Ini lah, kosan tempat kerja kita. Oh. Sini, disini. Kos-kosan para budak. Ya, kalau mau istirahat, tinggal duduk aja di sini kan. Minimal nggak kehujanan, loh. Lihat, ada asap di atasnya. Jahat banget, tadi. Sambil dingin-diginan. Lihat jendelanya sampai bolong-bolong gini, kan. Sedih. Kerja roh di enjir. Sensei, kamu punya rumahmu sendiri, katamu. Nggak, aku nggak punya rumah. Boong. Maksudmu tadi terus, barangmu kamu simpan di mana sekarang? Ada di penyimpanan. Mana penyimpananmu, Sensei? Entah, itu sangat rahasia. Nggak boleh. Nelson, aku pernah dengar peribahasa. Katanya sih, properti milik budak itu properti majikannya. Itu adalah properti milik kita. Itu adalah milik kita. Oke, Sensei? Ingat. Yang ku pegang ini, ingat. Yang ku pegang ini. Iya, lihat itu. Kami memiliki segala hak. Buku yang sangat kuat. Kami memiliki segala hak dan memenang. Tapi nggak gitu. Satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan di sini adalah bekerja sama dengan kami. Betul, betul. Jangan nangis. Jangan. Ini udah, selamat bekerja. Jangan lupa bawa seluruh propertimu ke kami. Oke. Simpan di kandangku. Nggak maksudku rumahmu di sana. Eh, bentar, bentar. Korazen, Korazen. Aku nggak terima kenapa budaku memiliki armor yang lebih bagus daripada aku. Lepasin. Lepasin. Nggak bisa. Lepas. No, jangan lari. No. Sedia kabur. Nggak apa-apa. Yang penting kita punya kontrak. Dia nggak bisa kabur kemana-mana. Cepat atau lambat, dia bakalan kembali ke kita. Betul. Sepandai-pandainya Tupai melempat, pasti dia akan jatuh juga. Betul, betul. Aku serahkan ini padamu. Jadi kalau misalnya senseimu macem-macem. Oke, oke, oke. Lihatkan keadaan telah terbalik. Wow. Jadi seperti itu, guys. Senseiku sekarang adalah budaku. Wah, aku mau kejang duraka ya. Anyway, sekarang aku bakalan tunjukin kalian build battle kelas A dan kelas B. Jadi kalau misalnya kita naik bus ini, kita bakalan bisa teleport pergi ke ke kelas A dan kelas B. Build battle-nya. Hai, Pak Soper. Eh, maksudku bus Soper. Ah, ini dia. Aha, udah. Turun di sini. Gak ada fall damage. Wup. Oke, oke. Ini dia. Ini adalah build battle-nya milik kelas A, guys. Pertama, kita punya cacing besar Alaska. Terus kita punya kapal milik Flying Dutchman, guys. Dan di bawah sini, kita akan melihat rumah Spongebob, Squidward, dan Patrick. Terus di sini juga ada Krusty Krab-nya, guys. Dan kita bakalan lihat apakah ada Creepypati. No. Gak ada Creepypati di sini. Sedikit mengecewakan, tapi ini bagus. Ini adalah build milik kelas A, guys. Selanjutnya, kita akan lihat building milik kelas B. Oke, kita udah di atas lagi. Ini kelas A. Sekarang kita ke kelas B, oke. Turun di sini. Bam. Oh, apa ini? Kenapa ada banyak koral mati? Kita bakalan lihat dari atas sini mungkin. Ini apa sih? Oh, ini naga, guys. Mungkin ini ular laut kali ya? Gak tahu, ini ular laut atau naga, guys. Dan di sini ada mata, ada gigi. Ini adalah kepalanya. Yang di belakangnya itu adalah badan-badannya. Oh, ini keren. Dan di sekitar-sekitarnya banyak desain interior. Lumayan, lumayan keren menurutku. Jadi ini adalah build-annya kelas B, guys. Oke. Sekarang aku butuh bantuan kalian, guys. Pemenang dari event build battle ini akan ditentukan melalui voting dari kalian. Jadi menurut kalian lebih bagus build-an yang mana, guys? Kelas A atau kelas B? Nanti akan kesediain linknya di deskripsi atau pin komen. Dan kalian bisa voting dari link itu. Silahkan kalian voting siapa build-annya yang lebih bagus. By the way, aku cuma bawa bilang kalau misalnya aku di kelas A. So, ya. Jadi sekian dulu buat episode kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. And I'll see you guys in the next video. Bye, guys. Goodbye. Bye-bye. 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 Bye-bye.